Semuanya di Indonesia semuanya mengerjakan sulat terawihnya laju pakai helmet gitu kan Jadi kalau di Malaysia itu para sahabat ya seperti itulah Jadi kalau di kampung Mas Perhan seperti di kota-kota di Jakarta atau di kota-kota yang besar di lain sebagainya Mengerjakan sulat terawihnya lari para jemaahnya para sahabat Sulat terawih di Malaysia kalau beda banget lah kalau sulat terawih di kampung Mas Perhan Kalau di kampung Mas Perhan ya memang dipercepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cam Ujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka mincaya narinbala Serta berbagai macam penyakit Kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali guys ya Berkenaan dengan bulan Ramadan ini Pasti di malam harinya dimana kita melaksanakan sulat terawih Dan bagaimana sulat terawih yang ada di Indonesia maupun di Malaysia Ini pengalaman seseorang yang tinggal di Malaysia Yaitu Mas Perhan ini memberi pengalaman kepada kita Memberi sharing kepada kita Sebuah mungkin ya pengalaman pribadi tentang dia sulat terawih di Malaysia Dan pastinya akan tahu nih sulat terawih di Indonesia seperti ini Dan di Malaysia bagaimana Nah tanpa berlama-lama langsung saja kita simak penjelasan daripada Mas Perhan ini guys Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya Amin Biasanya pulang kerja itu Mas Perhan sulat terawihnya di rumah saja Tapi kebetulan satu minggu satu kali Mas Perhan pergi sulat terawih ke masjid Ya pada sahabat Karena Mas Perhan cuti Kalau di hari-hari biasa Di hari-hari biasa Memang Mas Perhan sulat terawihnya di rumah saja Karena Mas Perhan tidak sempat untuk pergi ke masjid Ya pada sahabat Karena ada pekerjaan yang Mas Perhan harus kerjakan di Malaysia Karena Mas Perhan disini cari napkah dan mencari rezeki Disini ya para sahabat dan teman-teman Dan Mas Perhan kalau sulat terawih di Malaysia itu yang para sahabat Yang perlu Mas Perhan kongsi kepada para sahabat dan teman-teman Yang berada di kampung Mas Perhan Itu beda banget ya para sahabat dan teman-teman Karena kenapa Mas Perhan ngomongnya itu beda sulat terawihnya Karena kita sama-sama Islam gitu kan Kalau di kampung Mas Perhan Kalau sulat terawihnya itu laju teman-teman dan para sahabat Karena apa ya Karena kalau di kampung Mas Perhan mayoritas kan di bulan puasa itu Semuanya orang tani dan juga disana pagi dan siang harinya mereka melaksanakan aktivitas Jadi kalau malam dia capek Karena dia juga ingin mendapatkan pahalanya terawih Dia sulat terawih Jadi imamnya itu menyesuaikan dengan apa ya Dengan kondisi penduduknya dan dengan kondisi masyarakatnya Dan karena mereka satu hari kerja penuh Juga puasa letih gitu kan Jadi juga ingin mendapatkan pahala puasa Tapi tidak rata-rata ya para sahabat Ada juga yang viral kemarin itu di tahun sebelumnya Dengan mengerjakan sholat terawih Dengan 8 menit siap dengan witir-witirnya ya Tapi kalau di kampung Mas Perhan Tidak secepat itu Ada juga tumak ninahnya Dan Mas Perhan disini meluruskan kan Meluruskan Ada juga tumak ninahnya Karena kalau tidak ada tumak ninahnya Cuma Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar Itu kan tidak sah para sahabat Bercuma saja kan Jadi Cuma seperti main-main saja lah kalau gitu kan Tapi kalau di kampung Mas Perhan Tidak seperti di video-video yang viral di Indonesia Seperti itulah para sahabat Kalau Sallu sunnatat terawih rukatan jami'ata rahimakum Asulatu jami'a La hu'la wa la ku'ataila billahi la'lil adhim Allahumma salli'ala muhammad Allahumma salli'ala Jadi Para jemaahnya itu Panggil gitu ketika dididak Allahumma salli'ala Ada yang kuat juga Yang semangat gitu Jadi Waktu terawihnya Takbir itu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Iyakana'budu wa Iyakana'sta'inu ihdina Suratan mustaqim Suratan ladin Alamta'alayim Wairin maudubi'alayim Wa'adhanlin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wa'adham Allahumma salli'ala muhammad Lam yalidh wa'lam yunad wa'lam Yang kullahu ku'wan ahad Allahu Akbar Gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wa'adhan Allahu liman hamidah Ada tu makninahnya disitu Allahu Akbar Allahu Akbar Gitu para sahabat Tapi Kalau di masjid-masjid yang besar Atau di Mungkin di Jakarta Gitu kan para sahabat Atau di masjid-masjid yang city Sama dengan Malaysia Itu seperti Solat terawihnya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Masya Allah Maliki al-middin Iyaka na'budu wa'iyaka nasta'in Ihdina siratan musta'in Siratan ladina an'amta alaihi Ghaylil ma'udubi alaihim Waladhalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alam nasrah laka sodara Panjangan alam Wa wada'na anka wizrak Alladhi anka dodohrak Warafa'nanaka dhikrak Fa'inna ma'il usri usrah Inna ma'il usri usrah Fa'idha farauta fan sub Wa'ila rabbika fargab Allahu Akbar Submi'allahu liman hamidah Nah dan disitu Kalau di masjid-masjid yang besar Kalau di Indonesia Sama seperti di Malaysia Para sahabat dan teman-teman Dia Mengerjakan solat terawihnya Seperti mengerjakan solat lima waktu Ya para sahabat Dan cuma bedanya Kalau di kampung Mas Farhan Menyesuaikan Dengan masyarakat Yang berada di kampung Ya para sahabat Diperjepat sedikit gitu Karena Para masyarakatnya di sana Penduduk di kampungnya di sana Juga capek Karena seharian Mengerjakan aktivitas Untuk bertani Gitu kan Ada juga yang muli gitu Untuk bekerja Yang muli gitu ya Pada sahabat Jadi Sebenarnya Ada juga sih Sebenarnya Jangan difonis Semuanya di Indonesia Semuanya mengerjakan Solat terawihnya Laju Pakai helmet gitu kan Jadi gak seperti itu Para sahabat Ya sebagian juga Tapi rata-rata Kalau di kampung Mas Farhan Seperti itu Karena Apa yang Mas Farhan Ngomong seperti itu Karena Mas Farhan Rumahnya dekat Daripada masjid Di kampung Mas Farhan Jadi Kalau di Malaysia itu Para sahabat Ya seperti itulah Jadi Kalau Di kampung Mas Farhan Seperti di kota-kota Di Jakarta Atau di kota-kota Yang besar Di lain sebagainya Mengerjakan Sulat terawihnya Lari para jamaahnya Para sahabat Kadang Kalau di kampung Mas Farhan itu Dimana yang agak cepat Tapi Imamnya juga Dia agak Harus tumak ninah ya Para sahabat Allahu Akbar Allahu Akbar Gak ada tumak ninahnya Gak ada tumak ninahnya Itu gak asah ya Jadi Ada tumak ninahnya juga Jadi Biasanya juga Allahu Akbar Kalau tidak ada tumak ninahnya Sama kiai Sama usaha-usaha yang lain Itu pasti ditegur guys ya Kalau istilahnya Di kampung saya juga Di kampung Mas Farhan Dan kampung-kampung yang lain Tapi ada beberapa mungkin Yang sudah Kayak Yaudahlah gitu Kita tinggal ngikut aja Gitu Gak Tapi kalau di Kampung-kampung yang berbasicnya Itu ada Islamnya kuat Ada ustadznya Ada kiainya Itu pasti ditegur Kalau kayak gitu guys Allahu Akbar Itu mak ninah itu Berhenti sejenak gitu ya Berhenti sejenak itu Boleh sah Solatnya Kalau gak ada tumak ninahnya Gak sah Para sahabat di kitab kita Fikir itu Jadi Apa ya Mas Farhan Apa ya Cuma Menyampaikan ini Ketika pengalaman Mas Farhan di Malaysia Karena Mas Farhan sudah 2 tahun Gak balik ya Solat terawih di Malaysia Kalau Beda banget lah Kalau solat terawih Di kampung Mas Farhan Kalau di kampung Mas Farhan Ya memang dipercepat Karena untuk Menyesuaikan dengan Masyarakatnya yang sudah Letih gitu ya Para sahabat Iya Oh iya para sahabat Mungkin Mas Farhan Di Malaysia ini Bakalan rindu Dalam waktu Satu bulan Mas Farhan sudah ambil Cuti Sama bos Balik kampung Untuk raya Dekat kampung Soalnya Mas Farhan Rindu banget Dengan keluarga Di kampung Karena Apa ya Di Malaysia Sudah 2 tahun Raya dekat sini Lepas itu Tak ingat Mak dengan bapak Cuma video call Jadi Mas Farhan Mau balik kampung Dalam bulan ini Untuk Hari raya Dekat kampung lah Jadi Untuk para sahabat Dan teman-teman Yang request kemarin itu Untuk Nanti Mas Farhan Kalau balik Untuk Buat video di kampung InsyaAllah Mas Farhan Dalam bulan Nomadon ini Nanti InsyaAllah Mas Farhan Akan buat Akan-akan kasih tunjuk Di kampung Mas Farhan Seperti apa Pengalamannya Apa ya Kesehariannya Di kampung Mas Farhan Dan seperti apa Sulat terawihnya Di kampung Mas Farhan Dan Kebetulan juga Mas Farhan Juga dekat Di masjid Mas Farhan Jadi Buat teman-teman Yang takutnya Mengira Nanti Mas Farhan Itu Ilegal Ilegal Nanti Sekarang Ada Pemutihan Repatriasi Pemulangan Syukarela Bagi pendatang Haram Yang Apa ya Yang juga Ilegal Di Malaysia Ada Pemulangan Pemulangan Depatriasi Jadi Mas Farhan Di sini Tidak ikut Depatriasi Ya Para sahabat Dan teman-teman Karena kemarin Itu Saya Ada curhatan Dari Mas Iki Itu Yang Banyak Yang ngomong-ngomong Ah Yang selalu Buat video Ini di Malaysia Ternyata Pulang Ikut Pemutihan Depatriasi Yang selalu Mengimbau-imbau Kepada Masya Apa ya Kepada teman-temannya Di Indonesia Haru datang Secara Esah Ke Malaysia Nah Di sini Ini Mas Farhan Tidak kasih tunjuk Full ya Ini Permit Mas Farhan Nah Ini Ini Permit Mas Farhan Oke Ini ya Dan Ini paspornya Para sahabat Dan teman-teman Nah Ini paspornya Mungkin Di sini Tidak boleh Ditunjuk Secara detail ya Para sahabat Nanti Kena biner Sama YouTube Oke Para sahabat Mungkin Pengalaman Mas Farhan Seperti itu Dan Mas Farhan Akan Video selanjutnya Akan nge-vlog Di kampung Mas Farhan Wow Sudah pulang Oke Mungkin Videonya itu Yang sama Mas Farhan Dapat share Di video kali ini Tentang Terawi Malaysia Dengan Indonesia Dengan kampung Mas Farhan Mas Farhan Mas Farhan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Para sahabat Dan teman-teman See you nih Step Oke Oke Selesai videonya Dan itulah Ternyata pengalaman Terawih Di Malaysia Dengan Yang di kampung Mas Farhan Itu beda banget Kalau di kampung Mas Farhan Itu agak cepat Tapi tidak Secepat Kilat Itu Enggak guys Yang 8 menit Selesai Bukan Tapi Lebih Bacaannya Dicepetin Jadi memang Ada juga Beberapa masjid Yang seperti itu Ada juga Yang Kata Mas Farhan Itu Sama Kayak di Malaysia Dengan tartil Seperti sholat Biasanya Dan masjid Disini juga Itu sama Tartil Jadi Bacaan-bacaannya Itu gak Cepat-cepat Dan ayat-ayatnya Yang sedang-sedang Tidak yang pendek Pendek Dan Semoga ini Beri bahwasan Dari pengetahuan Bagi kita semua Semoga bermanfaat Untuk kita semua Juga Dan jangan lupa Untuk senantiasa Jaga kesehatan Dan juga Jaga hati kita Supaya apa Supaya hatinya Juga tetap Berpuasa Daripada ribah Daripada Ngomongin orang Daripada Hal-hal Yang sia-sia Seperti itu Sehingga merusak Kesempurnaan Daripada Pahala kita Ingat hati itu Kita gunakan Untuk berpikir Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan puasa Dan ingat juga Di beberapa kitab Disebutkan Bahwasannya Tidurnya Orang berpuasa Adalah ibadah Doanya Di istijabah Dan pikirnya Sangat-sangat Afbol Seperti itu Ya guys Itu dulu videonya Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Kalau tidak ada Selamat menikmati Saya Pak Bintu Tuziri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati